Hai hmm oke jadi kita santai aja ini ngobrolin soal suara online progressive movie yang mana bedenya itu sendiri kan udah riliskan kemarin dan Yah jadi ya udah kita download sama-sama dan nonton sama-sama movie-nya suara online progressive dan ya memang ada beberapa perbedaan dari serial yang main story terus legnovel progressive dan juga movie-nya ini yang mana di movie-nya ini itu lebih menjelaskan backstorinya si Asuna gitu kan bahkan sebelum dia masuk ke Aincard gitu nah jadi banyak banget perbedaan yang besar itu tentu aja ada karakter mito di dalam situ yang merubah semua alur cerita yang ada di sana tapi ada beberapa hal yang mungkin terasa aneh untuk aku yang udah ngikutin suara online gitu kan jadi Iya Asuna Iya Asuna lagi lagi tuh kan jadi si Asuna ini tuh kan main atau masuk ke Aincard dan di movie-nya si Asuna ini tuh sudah paham sistem switch gitu kan yang dijelaskan sama mito di awal-awal movie-nya gitu kan padahal di serisnya sendiri tuh si Asuna itu enggak tahu switch itu apa gitu kan dan enggak paham sistem switch itu seperti apa sampai akhirnya akhir itu harus ngejelasinnya itu berulang-ulang gitu nah jadi dari itu aja tuh ada kayak perubahan yang menurutku ah gitu kan pas nontonnya gitu terus Argo juga Argo itu apa ya di movie-nya tuh diperlihatan tuh kayak dia tuh baru kenal kiritu sama Asuna itu setelah sih kiritu berhasil ngebuka lantai kedua gitu kan padahal harusnya di serial progressive itu Argo adalah orang yang ditemui atau mungkin kenal sama Asuna dan kiritu itu di awal-awal cerita bahkan sebelum penyerangan untuk lantai boss pertama tersebut gitu dan ya itulah mungkin alasan kenapa di movie-nya sendiri dimana si Asuna itu saat dia mau apa nginep di rumahnya kiritu dan bermalam di sana mandi di sana itu si Argo enggak datang harusnya sih argonya datang disitu dan mungkin itu adalah alasan kenapa karena si Argo belum kenal sama Asuna dan kiritu gitu dan ya dia baru di live lah segitu kan di akhir movie-nya gitu kan dimana dia ngintip dimana kiritu dan Asuna pergi dan sayang banget sih tapi ya nanti di movie-nya kedua Argo bakal ikut campur atau lebih banyak perannya karena di trailera sendiri tuh si Argo udah deket banget sama si kiritu dan Asuna gitu terus apa ya munculnya cikal bakal partikuler atau ya orang yang sangat merusuh lah di Aincard gitu kan jadi di awal-awal Aincard berjalan itu kan banyak banget orang-orang yang enggak paham dan yaitulah adalah cikal bakal munculnya PK atau player killer dan salah satunya itu ada di movie-nya suara online part satu ini gitu kan yang mana dia adalah orang yang menuduh gitu kan menuduh kiritu itu sampai kayak nuduh banget gitu kan Iya kayak nge mojok-mojokin kiritu dan ya itu bakalan kalian rasakan di sana dan ya mungkin itu adalah salah salah satu anggota dari ia itu tadi party player killernya yang mungkin bakalan ya salah satu anggota dari laking kofin mungkin kedepannya gitu kan dan ya di sini juga apa ya diabel gitu kan diabel itu kurang berdewi wawah gitu di movie-nya ini aku enggak tahu ya perasaan gua aja karena waktu aku nonton serialnya terus like novelnya yang main story dan juga beberapa kilas balik mengenai penyerangan di lantai pertama itu diabel itu bener-bener wibawah itu terasa banget beda sama di movie ini kayak iya biasa aja gitu enggak ada apanya gitu keadaan jiwa pemimpinnya gitu dan ya jadi banyak hal juga yang berbeda gitu kan apalagi pas kiritu ngomong dia adalah iya M beta tester gitu kan dan enci terjadi ya bitter gitu kan yang mana di series itu lebih lebih apa lebih dip dan lebih cool banget saat dia ngedeklarasikan hal tersebut tapi di movie-nya kayak iya biasa aja gitu aku enggak tahu tapi mungkin itu adalah hal yang aku rasakan gitu dan ya sebenarnya banyak hal yang terjadi atau banyak hal yang berubah di sini dimana ya pertemuan kiritu pertama sama si Asuna udah pasti udah berubah di sudut pandangnya progresif karena kalau di main story-nya mereka pertama kali bertemu itu di di apa rapat untuk penyerangan lantai pertama buat lantai pertama sedangkan kalau di progresif mereka itu ketemunya itu di luar inilah di dungeon lagi tuh kata tadi di apa ya tepat farming farming monster gitu kan yang mana sih kiritu nolongin si Asuna gitu dan yaitu tak lepas dari apa ya adanya mito disana dan itu juga bakal balik lagi nanti di part kedua dari movie-nya jadi kita tungguin aja gitu gitu dan ya dari secara keseluruhan nih nih cuman curhatan aja sih secara keseluruhan ini ya fun aja untuk suara online progresif apalagi untuk aku yang terskip untuk nonton di bioskop ini lumayan apa ya movie yang bagus banget gitu kan dan ya jadi itu aja sih pendapatku mengenai apa ya movie-nya dari suara online progresif jadi ini cuman kayak curhatan atau ya inilah yang aku rasakan kan pas nonton suara online progresif gitu kayak bagus tapi menurutku ordinal scale itu lebih better dari ini gitu ya maaf gitu kan tapi OS itu lebih better daripada suara online progresif part 1 ini jadi ya mungkin di isu-isu yang waktu mereka apa ya mereka tayang di Jepang sana itu ada kan ada satu artikel yang ngomong kalau iya eh progresif itu enggak sebuah yang ini yang di-hype-in gitu kan dan ya semoga aja nanti ya di movie kedua lebih kece banget gitu kan jadi untuk eh apa ya untuk motion grafik dan pergerakan kamera movementnya itu benar-benar luar biasa apalagi pas kirito Asuna mito itu lawan boss lantai satu itu aku suka banget gitu kan enggak kaku banget taruhnya dan Swords skill-swords skill-nya juga apa ya Jadi kalau kalian ingat waktu si mito itu farming sama Asuna itu dia tuh udah kayak apa ya sekilas ngeliatin bahwa dia tuh bisa ngeluarkan empat hit pukulan gitu kan empat hit pukul-pukulan gitu kan dalam satu bentuk serangan yang mana mereka tuh saat itu masih berada di lantai satu gitu kan dan si kirito aja itu cuma bisa dua hit perturut-turut gitu kan sedangkan si mito tuh udah empat hit gitu kan jadi kayak ya itulah beberapa sistem yang cukup rancu lah bagi orang yang ngikutin Swords online berdasarkan series dan saat nonton progresifnya gitu kan jadi kalau ada yang salah atau keliru kalian boleh bantah aku di bawah kolom komentar terus perbaiki dan ya kayaknya itu juga aja sih apa pendapatku mengenai movie ini jadi bagus tapi enggak semoga di part keduanya lebih bagus lagi ya jadi part keduanya bakal hadir nanti di akhir tahun dan Yah kayaknya itu ajalah dulu menurutku mengenai movie-nya dari suara online progressive part 1 ini dan ya sampai jumpa di pembahasan hari lainnya jani ya 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 ya